Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya membuat akun pajak Atau membuat akun DJP Online Untuk persyaratan membuat atau melaporkan Pajak penghasilan selama 1 tahun ya Nah, jadi syarat yang pertama Teman-teman itu harus memiliki dulu EPN ya Nah, tutorialnya sudah saya buatkan di video sebelum ini Silahkan teman-teman lihat saja ya Nah, di video ini saya sudah buatkan Cara mendapatkan EPN pajak secara online ya teman-teman Nah, sesudah teman-teman memiliki EPNnya Nah, barulah teman-teman bisa membuat akun pajak Atau akun DJP Online Oke, teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya ya Nah, silahkan teman-teman masuk saja ke browser Terserah browsernya apa saja Di sini saya menggunakan Google Chrome Nah, tinggal masuk ke pencarian tulis di doktorat jenderal pajak Nah, nanti akan muncul seperti ini Kemudian teman-teman klik titik 3 di atas ya Kemudian centang situs desktop ya teman-teman Supaya tampilannya seperti di laptop atau di komputer Nah, teman-teman Kemudian klik yang pertama ya teman-teman Nanti teman-teman akan diarahkan ke pajak.go.id Nah, di sini adalah menu tampilan awal dari DJP Online ya teman-teman Nah, silahkan teman-teman langsung saja masuk ke login Nah, di sini nanti akan diarahkan seperti ini teman-teman Di scroll ke bawah ya teman-teman Nah, di sini nanti teman-teman klik belum meregistrasi Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah, masukkan nomor NPWP kalian ya teman-teman Jadi, biasanya kan di nomor NPWP ada titik kemudian strip Nah, di sini strip dan titiknya tidak usah dimasukkan ya teman-teman Langsung saja teman-teman ketik nomor NPWP-nya ya teman-teman Biasanya nomor NPWP itu terdiri dari 16 angka ya teman-teman Nah, setelah memasukkan nomor NPWP Teman-teman diharuskan memasukkan nomor E-PIN Nah, jika kalian belum memiliki nomor E-PIN Teman-teman bisa lihat video sebelum ini ya teman-teman Saya sudah membuatkan tutorial cara mendapatkan E-PIN melalui email dan WhatsApp ya teman-teman Jadi, teman-teman tidak usah pergi ke kantor pajak Cukup online saja Nah, selanjutnya kita masukkan kode keamanan ini ya teman-teman Jadi, huruf yang sebelah kiri kita saling ke sebelah kanan Ya, hurufnya jangan sampai salah ya teman-teman Setelah semuanya selesai diisi Silahkan teman-teman klik submit Nah, kata sadinya disimpan saja teman-teman Nah, disini akan muncul tampilan seperti ini Jadi, sudah ada nama, email, nomor handphone Nah, tinggal memasukkan kata sandi saja ya teman-teman Disini kata sandinya yang teman-teman mudah diingat saja ya teman-teman Kemudian dicatat Nah, selanjutnya konfirmasi kata sandi Jadi, kata sandi yang di atas Masukkan lagi ke bawah ya teman-teman Harus sesuai Nah, setelah konfirmasi kata sandi Teman-teman bisa masuk ke kode keamanan Sama seperti tadi Jadi, masukkan kata-kata yang di sebelah kiri Ke kolom yang sebelah kanan ya teman-teman Nah, kemudian ketika sudah diisi Kemudian klik submit Nah, sukses Registrasi berhasil dilakukan Silahkan cek email pada kotak masuk utama Nah, oke Kita langsung saja masuk atau buka email kita ya Nah, ini sudah masuk nih ke email kita ya teman-teman Saya akan masuk dari sini Nah, ini email dari pajak online Nah, kemudian kita scroll ke bawah teman-teman Nah, kemudian ketik aktifkan akun Oke Nah Usainya sudah aktif Anda sudah dapat login Oke Nah Di sini tulisan loginnya Jadi Untuk sign-innya Kita menggunakan nomor pajak ya teman-teman Eh, nomor NPWP maksudnya Nomor NPWP Kemudian kata sandinya Yang telah kita tulis tadi ya Jadi teman-teman harus catat kata sandinya Biar Enggak lupa kata sandi Nanti malah jadi repot ya teman-teman Nah Biasa masukkan kode keamanan juga teman-teman yang sebelah kiri Kemudian klik login ya teman-teman Nah Ini kita sudah memiliki Akun di pajak ya teman-teman Jadi kita gampang untuk lapor pajak Nah Dimohon untuk mengaktifkan Data pajak oke Nah teman-teman Masuk ke kode profil yang gambar orang ya teman-teman Nah disitu kita aktifkan terlebih dahulu Nah Klik profil ya teman-teman Disini ada beberapa macam informasi dashboard Segala macam Nah Untuk mengaktifkan kalian open Dimohon agar melakukan koordinasi Dengan menekan tombol ubah profil Nah oke Kita scroll ke bawah ya teman-teman Tadi di menu nya menu orang Kemudian ke profil Kemudian scroll ke bawah teman-teman Nah terus scroll ke bawah Nah Disini teman-teman untuk mengaktifkannya Tinggal tekan ubah profil saja Klik Ya Sukses Ubah profil berhasil dilakukan Nah oke Nah sekarang akun kita sudah aktif ya teman-teman Nah akun ini Ini bermanfaat Salah satunya yaitu untuk lapor pajak ya teman-teman Nah itulah tutorial Cara membuat akun pajak Atau akun DJP online Nah bagi kalian yang masih kebingungan Bisa bertanya di kolom komentar Dan bagi kalian yang ingin memberikan saran Serta masukan Juga dituliskan di kolom komentar ya Semoga video tadi bermanfaat Dan menambah wawasan Untuk kita semua Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Kemudian nyalakan tombol lonceng Untuk mengetahui pemberitahuan terbaru Dari Rili Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini